Selamat sore dan selamat datang Bapak-Ibu nasabah DBS Treasures. Semoga Bapak-Ibu semua tetap dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan, saya Boy Suhendri, selaku moderator pada sore hari ini. Terima kasih telah hadir pada acara e-talk series dengan tema The Road of Second Half 21, Navigating Through Turbulence. Sebelum memulai acara ini, saya mengucapkan selamat datang kepada Ibu Vestia Pisa Valencia selaku Head of Segmentation, Liabilities, and Mortgage PT Bank DBS Indonesia. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada keynote speaker kita sore hari ini, Bapak Andres Yantoro dari Market Intelligence Team PT Bank DBS Indonesia. Sore hari ini kita semua berkumpul untuk mendapatkan gambaran seputar potensi tapering oleh Bank Central America The Fed, serta performa dari pasar keuangan global saat ini sebagai pelengkap dalam mempertanjam wawasan Bapak dan Ibu sekalian. Untuk memulai acara hari ini, saya mengundang Ibu Vestia Pisa Valencia selaku Head of Segmentation, Liabilities, and Mortgage PT Bank DBS Indonesia untuk memberikan kata sambutan. Kepada Ibu Vestia, kami persilahkan. Ya, selamat sore. Terima kasih Boy. Selamat sore Bapak Ibu Nasabah DBS Treasures. Sebagai mitra manajemen kekayaan terpercaya, kami berkomitmen untuk melanjutkan rangkaian e-talk series yang sudah selalu kami lakukan untuk memberikan insight terkini yang relevan dengan pergerakan dunia finansial di tahun ini dan peluang-peluang yang ada. Sehingga Bapak Ibu dapat membuat keputusan yang akurat di saat yang tepat untuk mengoptimalkan kekayaan. Bapak Ibu Nasabah DBS Treasures yang terhormat dan rekan saya yang menjadi pembicara hari ini, Andresian Toro dari Tim Market Intelligence PT Bank DBS Indonesia, terima kasih atas partisipasinya dalam acara e-talk series DBS Treasures dengan tema The Road of Second Half 2021, Navigating Through Turbulence. Potensi tapering oleh The Fed yang kemungkinan dimulai pada akhir tahun ini direspon positif oleh pasar keuangan, terutama di pasar saham. Inflasi Amerika telah berada di atas level target bank sentral, 2% selama 5 bulan terakhir. Sedangkan tenaga kerja masih memerlukan 5,3 juta penambahan untuk mencapai level target sebelum pandemi. Pergerakan pasar saham sendiri masih didominasi oleh negara-negara maju atau developer partner, di mana arus dana juga mengarah ke pasar keuangan negara tersebut. Hari ini Bapak Ibu akan mendapatkan pembahasan mengenai tren tersebut dan bagaimana langkah yang tepat dalam menyikapinya. Semoga acara hari ini bisa bermanfaat dan Bapak Ibu semakin yakin dalam mengoptimalkan kekayaan bersama DBS Tracers. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Pisa atas sambutan kepada Bapak Ibu nasabah DBS Tracers yang sudah hadir pada sore hari ini. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa hari ini sudah hadir keynote speaker kita yang akan memberikan wawasan kepada kita semua, yaitu Bapak Andre Siantoro. Sebelum presentasi dimulai, saya informasikan jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan atas pembahasan kita pada sore hari ini, Bapak Ibu dapat mengirimkan pertanyaan melalui chat box atau question and answer box yang akan dijawab oleh pembicara kita di sesi question and answer nanti. Sebelum saya mengundang narasumber kita sore hari ini, saya ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir mengenai informasi sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Ibu bisa menikmati cash reward hingga Rp2.500.000 bagi yang membeli produk wealth management di bulan ini, serta tambahan cash reward sebesar Rp1.000.000 bagi Bapak atau Ibu yang sudah hadir di e-talk series hari ini. Yang kedua, Bapak Ibu juga bisa menikmati promo bundling antara tabungan green saving dengan reksadana dengan cash reward hingga lebih dari Rp13.100.000 khusus di bulan ini. Silakan hubungi relationship manager Bapak Ibu untuk informasi serta syarat dan ketentuan yang berlaku. Tanpa berpanjang lebar, kita masuk ke acara utama kita hari ini. Selamat sore, Pak Andre. Apa kabar hari ini? Halo, selamat sore, Pak Boy. Baik kabarnya. Terima kasih. Wah, baik Pak Andre. Terima kasih kabarnya baik. Sama dengan nasabah DBS Tracers kita sore hari ini. Sepertinya Pak Andre sudah siap untuk menyampaikan informasi pasar kepada Bapak Ibu nasabah DBS Tracers. Selanjutnya, waktu dan tempat saya persilahkan buat Pak Andre. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Boy. Terima kasih Ibu Fisa. Selamat sore Bapak Ibu nasabah DBS Indonesia. Untuk event kali ini kita akan membahas bagaimana dinamika di pasar terkait potensi dari tapering serta bagaimana perkembangan ekonomi baik di negara maju seperti Amerika maupun di Indonesia. Pertama-tama mungkin kita akan membahas topik yang sangat hangat sekarang. Kita bisa lihat di slide selanjutnya bahwa yang menjadi fokus belakangan ini adalah tapering atau bagaimana kebijakan moneter terutama di Amerika ini berjalan. Pertama kita akan membahas terkait dengan Jackson Hole. Jackson Hole ini dimulai atau telah berlangsung pada akhir bulan kemarin di mana terdapat dua topik utama yang menjadi pertanyaan pasar. Pertama adalah tapering atau pengurangan pembelian aset oleh bank sentral dan yang kedua adalah rate hike atau kenaikan suku bunga acuan. Yang pertama adalah tapering. The Fed mengindikasikan bahwa tapering akan berpotensi dilakukan pada akhir bulan, akhir tahun ini. Namun untuk kenaikan suku bunga The Fed sepertinya tidak terburu-buru dan belum ada spesifik timeline yang disampaikan. Pasar melihat bahwa pernyataan dari The Fed ini merupakan pernyataan yang cukup dovish. Kenapa? Karena jika berkaca dari 2013 lalu ketika terjadi tapering, kenaikan suku bunga akan dimulai tepat ketika tapering selesai dilakukan oleh bank sentral. Namun berbeda untuk yang saat ini, kenaikan suku bunga tidak akan serta-merta dilakukan meskipun tapering telah selesai. Makanya market merespon dengan lebih calm, lebih positif terkait pernyataan ini dan melihat bahwa pernyataan The Fed ini merupakan pernyataan yang cenderung lebih dovish daripada yang diperkirakan. Untuk melihat atau mengetahui kenapa The Fed memberikan pernyataan seperti ini kita bisa lihat di slide selanjutnya di mana jika diperhatikan di slide ini salah satu alasan atau beberapa faktor yang membuat The Fed cenderung lebih dovish kita bisa melihat perkembangan perekonomian yang ada di global. Jadi berbeda dengan 2013 lalu. kalau di 2013 lalu pasca global financial crisis di mana resesi yang terjadi di ekonomi itu bisa dikonsider telah berakhir. Sedangkan kalau di tahun 2021 ini resesi ekonomi yang disebabkan oleh pandemi itu bisa dibilang masih belum berakhir sepenuhnya. Karena kita bisa lihat pandemi sebenarnya belum hilang. Berbeda dengan 2013 lalu ketika global financial crisis di 2013 itu keadaan ekonomi telah lebih stabil tapi di sekarang, di 2021 pandemi yang menjadi penyebab resesi ekonomi itu sebenarnya belum hilang. Jika Bapak Ibu perhatikan di grafik yang sebelah kiri terlihat ini adalah indikator untuk manufacturing dan juga service PMI terjadi penurunan karena kita bisa mengetahui alasannya adalah di grafik yang di sebelah kanan terjadi peningkatan kasus pandemi lagi. Baik di global maupun di Amerika. Makanya kita melihat bahwa The Fed sepertinya lebih mau kebijakan moneternya itu lebih fleksibel karena pandemi yang menjadi alasan terjadinya resesi ekonomi saat ini itu sebenarnya belum hilang sepenuhnya Bapak Ibu. Makanya The Fed memilih untuk tidak terlalu kaku dalam mengambil keputusan moneter sehingga market meresponnya dengan pernyataan yang lebih dovis. Lalu untuk kedepannya ekspektasi apa yang kita bisa lihat terkait dengan tapering ini kita bisa lihat di next slide bahwa memang inflasi yang menjadi salah satu faktor yang diperhatikan oleh The Fed itu berada di level yang cukup tinggi ya untuk beberapa bulan terakhir. Jadi baik tingkat harga di level konsumen lalu inflasi inti bahkan di tingkat harga di level produsen itu berada di level yang bisa dibilang uncomfortably high-end di atas level target bank sentral di level 2%. Jadi kita bisa memperkirakan bahwa tapering ini pernyataannya itu bukan apakah akan dilakukan tapi pernyataan yang tepat adalah kapan sebenarnya tapering ini akan dilakukan. Karena kalau kita bisa perhatikan tapering sepertinya sudah pasti akan dilakukan cuma yang menjadi pertanyaan adalah kapan. Nah kapannya ini kita bisa melihat di grafik yang di sebelah kanan sepertinya adalah jawaban dari kapannya ini adalah di labor market di Amerika. Jadi kedua faktor ini inflasi dan labor market adalah dua hal yang menjadi indikator utama yang diperhatikan oleh The Fed dimana untuk inflasi memang sudah tinggi tetapi di labor market kita bisa melihat ini masih pada proses pemulihan. Meskipun kita bisa melihat tingkat pengangguran itu secara gradual itu sudah menurun. tetapi untuk penambahan tenaga kerja sepertinya belum bisa dibilang terlalu stabil karena ketika bulan Agustus kemarin penambahan tenaga kerja hanya bertambah sekitar Rp230.000 dimana estimasinya ada sekitar Rp700.000 jadi miss the expectation lumayan tinggi. Namun Bapak Ibu jangan terlalu khawatir karena sebenarnya pasar tenaga kerja ini pemulihannya masih tengah berlangsung dan miss expectation-nya ini itu untuk selama tahun 2021 ini baru terjadi dua kali. Jadi di bulan Agustus kemarin sama di bulan April. Jadi ini merupakan tanda tanya lagi untuk kita semua yang menjadi indikator kapan The Fed akan melakukan tapering. kita bisa melihat jika labor market ini terus pulih kelaju yang sesuai diestimasikan kita bisa expect tapering mungkin akan dilakukan sesuai dengan yang diestimasikan oleh Bank Sentral mungkin di sekitar akhir tahun ini. Ini sangat bergantung terhadap perkembangan pandemi yang juga akan berdampak kepada perkembangan labor market dan juga inflasi. Lalu pertanyaan kedua yang muncul adalah bagaimana dampaknya? Apakah akan sama seperti tahun 2013 lalu? Kita bisa lihat di slide selanjutnya ini adalah perbandingan pergerakan pasar di tahun 2021 dan juga di 2013 ketika tapering yang kemarin. Jika Bapak Ibu perhatikan di grafik yang di sebelah kiri pergerakan pasar baik pasar saham yang ditujukan oleh garis warna merah dan juga pasar obligasi yang garis warna biru itu merespon dengan cukup positif di mana waktu kemarin disampaikan potensi tapering di akhir tahun waktu Jackson Hole pergerakan pasar saham cenderung menguat sedangkan pergerakan pasar obligasi itu cenderung stabil berbeda dengan yang terjadi 2013 di mana di grafik yang sebelah kanan di area yang warna kuning itu melupakan periode di mana The Fed menyampaikan rencana taperingnya. Market meresponnya cukup berbeda ya. Terjadi pelemahan baik di pasar saham maupun di pasar obligasi dan di area yang di highlight berwarna merah muda itu merupakan periode ketika tapering pertama kali dimulai. Jadi juga terjadi adanya pelemahan di sana. Jadi kalau umpamanya Bapak Ibu bertanya apakah tapering ini akan seburuk yang sebelumnya kita bisa melihat dari respon dari market The Fed sepertinya berhasil jika ditanya apakah dia berhasil mengkomunikasikan tapering ini dengan lebih baik. Baiknya ini definisinya adalah market lebih prepared karena baik ini relatif. Kalau ditanya baik apakah jelas sebenarnya belum baik karena kejelasannya itu sampai sekarang belum kita ketahui ya kapan yang pastinya. Cuma kalau umpamanya definisi baik ini merupakan membuat market lebih bersiap jawabannya baik karena market sepertinya tahun ini lebih bersiap terhadap potensi tapering yang akan dilakukan oleh bank sentral. Alasannya kenapa market lebih bersiap kita bisa lihat di slide selanjutnya. Di slide selanjutnya ini terlihat pergerakan balance sheet dari bank sentral ya ada The Fed, ada ECB, dan juga ada BOJ di mana kita bisa perhatikan yang warna merah ini adalah balance sheetnya The Fed. Jika Bapak Ibu perhatikan terjadi peniaikan yang cukup tinggi di periode awal tahun 2020 karena pandemi. Lalu mengikuti periode tersebut terjadi kenaikan yang secara gradual. sampai akhir tahun 2020 atau awal tahun kemarin. Namun sejak pertengahan tahun ini sebenarnya ada penurunan, tren penurunan. Udah mulai terjadi tren penurunan. Jadi sebenarnya bank sentral itu sepertinya udah melakukan pengurangan secara perlahan-lahan. Udah bisa kita simpulkan mini tapering terlebih dahulu dengan adanya tren penurunan yang terjadi sekitar 2-3 bulan terakhir ini dari pergerakan deraca bank sentral. Lalu yang kedua adalah sepertinya market itu melihat liquidity yang ada di pasar saat ini itu cukup banyak. Ditunjukkan dari grafik yang sebelah kanan. Ini merupakan penggunaan dana yang dilakukan oleh perbankan untuk fasilitas reverse repo. Jadi kalau umpamanya grafiknya ini meningkat berarti perbankan yang ada di Amerika itu banyak yang memarkirkan dananya di bank sentral. Kenapa ini terjadi? Karena ya perbankan melihat bahwa liquidity yang ada di market ini cukup ample, cukup banyak. dan itu membuat mereka mencari tempat untuk memarkirkan dana tersebut. Karena kalau umpamanya kita perhatikan perkembangan pandemi yang memberikan ketidakpastian itu juga membuat penyaluran kredit jadi tidak pasti juga. Lalu juga jika diperhatikan dengan dipergerakan pasar obligasi yang jenderal volatil akhir-akhir ini mungkin pilihan dari perbankan adalah memarkirkan dananya di The Fed. Jadi kedua hal inilah yang sepertinya menjadi indikasi kalau tapering sepertinya tidak akan seburuk yang terjadi sebelumnya. Di mana The Fed sudah memberikan indikasi dari pergerakan balance sheet-nya lalu liquidity yang ada di pasar saat ini juga lebih banyak dibandingkan dari Bredo sebelumnya. Jika kita lihat di slide selanjutnya di sini kita dapat perhatikan apa yang seharusnya kita perhatikan atau apa yang akan berdampak terhadap bond market terlebih dahulu. Pasti teman-teman atau Bapak-Ibu sering mendengar bahwa inflasi ini bersifat transitory. Banyak pemimpin bank sentral yang menyebutkan hal tersebut. Kita melihat bahwa inflation by definition itu pasti transitory. Kenapa? Karena akan ada siklusnya. Jadi ketika inflasi tinggi pasti bank sentral melakukan kebijakan untuk mengendalikan inflasi tersebut akhirnya mereka turun lalu terjadi siklusnya itu ada. Jadi pasti akan transitory by definition. Cuma yang perlu kita perhatikan sekarang adalah karakteristik dari inflasi yang terjadi saat ini. Di mana untuk saat ini inflasi lebih didorong oleh kospus. Kospus di sini kita lihat dari yang mana? Dilihat dari grafik sebelah kanan yang bawah jika Bapak-Ibu perhatikan. Kenaikan indikator inflasi di level konsumen itu searah dengan kenaikan tingkat harga yang terjadi level produsen. Jadi harga sudah tinggi dari level produsen. Makanya ketika turun ke level konsumen harga menjadi lebih tinggi. Ini yang membuat inflasi ini lebih ditunjukkan atau lebih dikarenakan oleh kospus inflation. Lalu apa yang bisa kita ekspektasikan berdampak kepada pasar obligasi. Jadi kalau umpamanya inflasi ini dikarenakan oleh kospus kita bisa ekspek bahwa ketika terjadi peningkatan kapasiti dalam produksi maka kenaikan harga yang di level produsen ini akan berangsur-angsur pulih atau berangsur-angsur menurun. Kenapa? Kita bisa melihat di mekanisme supply dan demand ketika banyak kapasiti yang ditingkatkan di level produksi maka barang-barang produksi ini akan lebih banyak. Akhirnya harga akan lebih murah. Makanya kita bisa ekspek terjadinya sebentar deflationary secara sementara. Makanya kalau mau Bapak-Ibu perhatikan pergerakan pasar obligasi saat ini kan sempat naik yieldnya ke level yang lebih tinggi ya 1.7 tapi sekarang berada atau cukup stabil di level 1.3 karena para investor bond market itu mengekspektasikan seiring dengan adanya vaccination rate yang terus berlangsung itu akan membuat kapasitas production itu akan meningkat. Ketika kapasitas production itu meningkat maka tingkat harga ini diekspektasikan juga akan turun dulu. Nah pertanyaan yang selanjutnya adalah kalau umpamanya kayak gitu apakah ini akan membuat bank sentral menaikkan suku bunganya? Jadi kita melihat bahwa kenaikan suku bunga dari bank sentral ini akan lebih mungkin terjadi ketika inflation itu dikarenakan oleh demand pool atau permintaan dari konsumen yang meningkat seiring dengan kenaikan tingkat kemampuan mereka untuk memperoleh pendapatan. Jadi ketika daya beli meningkat maka konsumen akan cenderung meningkatkan konsumsi. Nah tipe inflasi yang seperti itu yang akan lebih memungkinkan untuk bank sentral menaikkan suku bunga. Kenapa? Karena ketika Bapak Ibu perhatikan kalau umpamanya sekarang tingkat harga ini sudah tinggi di level produsen tapi kan konsumen tidak ada pilihan. Mereka tetap harus melakukan konsumsi secara sehari-hari. Jadi seperti harga-harga kebutuhan pokok, harga pangan itu mereka tetap harus beli dengan harga yang lebih tinggi. Jadi tidak ada pilihan. Cuma ketika daya belinya masyarakat itu meningkat maka masyarakat itu memiliki kemampuan untuk melakukan discretionary consumption. Nah itu yang lebih mungkin dikendalikan dengan kenaikan suku bunga karena ketika suku bunga dinaikan maka konsumen akan lebih memilih melakukan saving. Tapi kalau umpamanya inflation ini dikarenakan harga dari level produsen yang tinggi sebenarnya ini agak susah karena konsumen mau tidak mau tetap harus akan beli kebutuhan-kebutuhan pokok. Karena itu tidak akan bisa dihentikan kebutuhan-kebutuhan pokok tersebut. Nah apa yang bisa membuat demand pool inflation ini terjadi? Kita bisa melihat kalau umpamanya labor market ini tetap berada di kondisi seperti sekarang. Jadi sekarang ini itu labor market ada di dua area di mana orang itu tidak bekerja atau unemployed lalu mereka employee bekerja tapi dengan salary yang lebih tinggi. Nah jika memang keadaan di perekonomian di Amerika terus membuat mengarah kepada para pelaku bisnis harus memberikan salary yang lebih tinggi agar mereka dapat memperoleh tenaga kerja maka inflation yang berjenis demand pool inflation ini kemungkinan akan bisa terjadi lebih cepat. Bahkan kemungkinan bakar akan menempel. Kan tadi kita skenario awal adalah inflasi sekarang yang dikarenakan oleh Kospus terjadi lalu seiring dengan vaccination rate terjadi adanya kenaikan production maka akan ada deflationary secara sementara baru seiring dengan pemulihan ekonomi akan ada inflasi dari demand pool seiring dengan kenaikan daya beli. Cuma kalau umpamanya keadaan seperti ini keadaan terus berlangsung di mana para pelaku bisnis harus menaikkan salary untuk bisa mendapatkan tenaga kerja kemungkinan inflasi yang berjenis demand pool ini akan terjadi lebih cepat. Makanya the Fed atau bank sentral itu harus melakukan kebijakan untuk menetelarisir supaya inflasi yang dikarenakan oleh demand pool inflation ini terjadinya jangan terlalu cepat. Kalau terlalu cepat mereka tidak ada pilihan. Mereka harus menaikkan suku bunga. Jadi yang perlu diperhatikan sekarang adalah bagaimana perkembangan vaksinasi yang bisa Bapak-Ibu perhatikan di grafik sebelah kanan atas memang untuk di Amerika sehingga vaksinasinya itu menurun ya sejak pertengahan tahun tapi secara gradual sekarang meningkat secara pelan-pelan karena memang pandeminya yang terus meningkat. Kalau umpamanya vaksinasi ini terus berlangsung terus baik kita bisa expect capacity production itu akan meningkat dan itu akan menyebabkan deflationary secara sementara. Jadi sementara Bapak-Ibu karena kenapa? Seiring dengan pemulihan ekonomi pasti daya beli masyarakat akan meningkat dan daya beli yang meningkat ini akan membuat inflation itu berubah ke jenis yang demand pool. dan yang ketika terjadi demand pool inflation ini yang akan lebih bisa memaksa bank sentral untuk menaikkan suku bunganya. Lalu Bapak-Ibu bisa perhatikan di next slide kalau umpamanya untuk stock market bagaimana? Ini kita coba tarik data dari 2011 sampai sekarang jika Bapak-Ibu perhatikan garis yang warna hitam ini merupakan pergerakan pasar saham di Amerika di Amerika yaitu S&P 500. Jika Bapak-Ibu perhatikan meskipun pergerakan yield yang ditunjukkan oleh grafik yang warna merah ini mengalami kenaikan di periode yang lalu atau periode sekarang itu tidak setamerta buruk untuk performa pasar saham. Jadi pasar saham ini akan searah dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau umpamanya bank sentral ini memutuskan untuk menaikkan suku bunga itu bisa kita simpulkan bahwa bank sentral ini merasa keadaan ekonomi sekarang itu sudah berada di level yang cukup bagus dan bahkan mendekati overheating. Kalau umpamanya kayak gitu berarti kita bisa expect sebenarnya pertumbuhan ekonomi itu pergerakannya itu positif makanya pergerakan dari pasar saham ini lebih cenderung positif ketika terjadi kenaikan yield atau kenaikan suku bunga. Kapan kenaikan atau pergerakan pasar saham ini akan searah dengan yield itu ketika terjadi penurunan yield. Kenapa? Karena kalau terjadi penurunan yield itu berarti penguatan aset obligasi itu berarti investor lebih memilih untuk menghindari resiko. Makanya terjadi penurunan pasar saham seiring dengan penurunan yield obligasi. Namun skenario sekarang kita bisa expect seiring pemulihan ekonomi vaksinasi semakin baik pemulihan ekonomi kita bisa expect kenaikan yield ini akan terjadi dan kenaikan yield ini tidak serta-merta buruk untuk pergerakan pasar saham. Lalu Bapak-Ibu bisa perhatikan di next selanjutnya ini kita akan mulai masuk ke pasar Indonesia. Pertama kita akan membahas tentang pasar obligasi di mana kalau Bapak-Ibu perhatikan pasar obligasi Indonesia saat ini berada di kondisi yang positif ya dibandingkan periode sebelumnya. Ditunjukkan dari mana? Pertama adalah dari arus dana asing yang masuk. Jika Bapak-Ibu perhatikan dari grafik yang sebelah kiri arus dana asing yang masuk secara year to date itu mengalami kenaikan secara cukup banyak di periode Agustus sampai sekarang ini. Kenapa? Jawabannya adalah ada di grafik yang sebelah kanan. Di sebelah kanan ini adalah real yield. Jadi ketika kondisi suku bunga secara global ini saat rendah-rendahnya, investor itu mencari alternatif yield yang tinggi. Dan Indonesia ini merupakan salah satu negara yang memberikan yield yang cukup menarik dibanding dengan negara-negara emerging market lainnya. Real yield kita itu berada di level 4.5. Ini setelah terjadi penguatan. Di periode yang sebelumnya itu real yield kita bahkan lebih tinggi dari ini. Mungkin ada di level 5%. Tapi karena ada penguatan kita turun ke level 4.5 namun penurunan sampai ke 4.5 pun kita masih salah satu yang tertinggi di antara negara-negara emerging market yang lainnya. Pertanyaan selanjutnya adalah kenapa terjadi penguatan di pasar obligasi kita dan kenapa investor asing ini mau masuk ke pasar obligasi kita. Kita bisa lihat di next slide. Jawabannya adalah skema burden sharing yang dilakukan dengan Bank Indonesia. Di mana Bank Indonesia memutuskan untuk memperpanjang skema burden sharing dengan pemerintah. Di mana untuk tahun ini total pembelian obligasi pemerintah yang akan dilakukan oleh BI itu akan tetap sama mencapai Rp215 triliun. Sedangkan untuk tahun depan itu akan mencapai Rp244 triliun. Kesepakatan ini atau keputusan untuk memperpanjang burden sharing ini dinilai positif. Kenapa? Karena ini akan membuat pergerakan pasar obligasi Indonesia itu lebih stabil. Lebih stabil ini dari arti apa? Lebih stabil ini lebih diartikan dari faktor-faktor eksternal yang selama ini banyak mempengaruhi pergerakan obligasi kita itu akan lebih minim seiring Bank Sentral atau BI ini menjadi standby buyer. Jadi ketika terjadi turbulensi atau volatility yang ada di pasar obligasi itu Bank Sentral Indonesia dapat membantu mengendalikan tingkat yield supaya tidak terlalu bergerak liar. Lalu hal positif apa yang bisa terjadi di pasar obligasi kita yang kedua adalah supply and demand mechanism. Seiring dengan Bank Sentral tetap memperpanjang burden sharing maka supply and demand mechanism ini akan jadi mismatch Bapak-Ibu. Di mana untuk tahun ini pemerintah sendiri memutuskan untuk menurunkan target penerbitan obligasinya mereka karena ada sisa anggaran tahun lalu sehingga dari segi supply juga lebih kecil ditambah lagi Bank Sentral ini menjadi standby buyer. Jadi dari segi supply itu semakin kecil lagi. Sedangkan dari sisi demand para investor-investor itu mencari yield yang positif atau yang tinggi dan salah satunya adalah Indonesia. Jadi ketika supply-nya mengecil dan demand-nya tetap tinggi maka terjadi mismatch. Akhirnya ya harga dari obligasi pemerintah Indonesia itu berada di posisi yang lebih positif untuk saat ini. Lalu yang faktor kedua ada apa? Sorry, faktor yang ketiga ada apa? Faktor yang ketiga adalah Indonesia ini kita bisa anggap masih ketinggalan ya dari proses recovery ekonominya. Kelihatan dari mana? Kelihatan dari kita masih terus berupaya untuk meningkatkan vaksinasi kita. Jadi kalau umpamanya dibandingkan dengan negara-negara maju lain kita vaksinasi sudah pasti ketinggalan. Makanya dari segi pemulihan ekonomi kita juga masih ketinggalan juga. Makanya karena ketinggalan proses recovery ini pemerintah dan juga bank sentral itu masih harus memberikan bantuan yang lebih banyak kepada perekonomian kita. Makanya brand sharing tetap diperpanjang. Lalu kita juga masih tetap adanya supply and demand mechanism ini juga terus terjadi karena adanya kebijakan tersebut. tapi ketika nanti recovery kita sudah semakin baik maka bisa jadi ketika itu terjadi bank sentral tidak akan lagi memperpanjang badan sharing dan mekanisme dari supply and demand ini juga akan berangsur-angsur pulih. Makanya kalau umpamanya kita perhatikan sekarang seiring dengan adanya intervensi dari pemerintah kita bisa expect pergerakan government bond kita itu akan berada di posisi yang lebih positif untuk saat ini. tapi Bapak-Ibu tetap harus perhatikan meskipun berada di area atau di kondisi yang lebih positif itu bukan berarti kita serta-merta harus terlalu agresif karena Bapak-Ibu harus perhatikan secara perkembangan global saat ini itu kita berada di proses pemulihan ekonomi yang akan diikuti dengan kenaikan suku bunga acuan dan juga kenaikan yield. Makanya kita bisa consider bahwa kondisi tersebut itu sebenarnya bukan kondisi yang baik untuk pasar obligasi jadi kalau Bapak-Ibu tertarik di pasar obligasi kita Bapak-Ibu sebaiknya lebih berhati-hati dan lebih mengambil strategi buy on weakness jangan terlalu agresif karena sebenarnya secara trend ke depan jangka panjangnya adalah bukan trend yang sehat sebenarnya kondisinya untuk pasar obligasi cuma untuk in the meantime di periode jangka menengah ini seiring dengan adanya bantuan Bank Indonesia kita bisa expect sebenarnya government bond Indonesia ini environment-nya itu lebih mendukung untuk pergerakan atau penguatan. Lalu kita bisa di next slide kita akan masuk untuk membahas bagaimana pergerakan untuk stock market kita. Sama dengan bond market stock market kita juga berada di kondisi yang lebih positif ditunjukkan dari mana? Ditunjukkan dari perkembangan pandemi kita. Jadi kasus COVID kita, daily new cases kita sudah menurun ya cukup signifikan dari periode sebelumnya yang sehari bisa mencapai Rp40.000-Rp50.000 sekarang mungkin ada di level Rp7.000-Rp10.000 Lalu positivity rate kita juga sekarang untuk pertama kalinya below 5% sesuai dengan rekomendasi dari WHO sebelumnya kita selalu di atas 5%. Saat ini terakhir ada di level 4.4% di data terakhir hari Senin kemarin. Lalu dari segi vaksinasi kita juga bisa melihat moving average 7 hari vaksinasi kita juga terus mengalami peningkatan dan bahkan pemerintah menargetkan untuk bulan ini dan bulan ke depan itu targetnya itu sehari bisa mencapai 2 juta dosis. Jadi ini sebenarnya menjadi katalis positif untuk saat ini. Lalu seiring dengan perkembangan pandemi yang positif pelonggaran kebijakan PPKM juga bisa terlihat sekarang. Ini terlihat dari mobility index kita untuk kegiatan retail dan recreation untuk tahun ini di grafik yang warna hitam sudah terjadi peningkatan dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kenapa kita ambil yang retail dan recreation? Karena mobility di area ini merupakan mobility yang kita consider discretionary atau kita bisa memilih untuk tidak melakukannya. Jadi kalau umpamanya terjadi kita bisa memilih kita akan pergi ke tempat rekreasi atau tempat pusat berbelajar itu kita bisa memilih untuk pergi atau untuk tidak. Nah ketika terjadi pelonggaran ya kita bisa memilih untuk pergi ke sana sehingga mobility di area ini bisa meningkat untuk saat ini. Lalu indikator yang ketiga yang menunjukkan bahwa kita berada di posisi yang lebih baik saat ini adalah akumulasi arus dana yang masuk dari investor asing. Dari tahun ini secara year to date kita mengalami arus dana asing masuk yang cukup positif dan belakangan ini dari bulan lalu sampai sekarang peningkatan arus dana asing yang masuk juga terus berada di trend yang positif. Lalu jika Bapak Ibu bertanya kenapa pergerakan pasar saham saat ini cenderung sideways atau meskipun kita bilang berada di kondisi yang positif sebenarnya cenderung gak kemana-mana jawabannya ada di next slide. Ini dikarenakan sebenarnya katalis-katalis utama yang berhubungan dengan fundamental ekonomi kita itu lebih cenderung medium term Bapak Ibu. Sedangkan kalau upamannya secara short term sebenarnya katalis yang paling berpengaruh itu adalah perkembangan pandemi. meskipun sekarang pandemi udah positif kenapa investor lebih cenderung cepat untuk melakukan taking profit karena katalis yang berhubungan dengan fundamental ekonomi kita itu semuanya jaga menengah seperti digital consumer lalu perkembangan electric vehicle lalu sovereign wealth fund itu merupakan katalis-katalis yang sangat berhubungan dengan fundamental ekonomi kita tetapi implementasinya itu memerlukan waktu yang lebih panjang. makanya kalau Bapak Ibu perhatikan sekarang memang berada di kondisinya lebih positif tapi kita lebih cenderung pergerakan pasar saham kita itu cepat untuk diambil profitnya atau taking profitnya itu cenderung cepat. Cuma kita bisa melatihkan ranging dari pergerakan set-way SP GCI kita atau ISG kita itu berada di ranging yang lebih positif jika sebelumnya mungkin rangingnya di 5.900 sampai 6.100 mungkin sekarang kita bisa expect rangingnya itu ada di level 6.200 sampai 6.200 jadi memang untuk jangka pendek masih tetap pandemilah yang bermain di pergerakan pasar saham kita namun untuk medium term ya kita bisa expect katalis-katalis seperti yang Bapak Ibu perhatikan di slide inilah yang akan mentuk kembali atau mendorong fundamental ekonomi Indonesia ke keadaan yang lebih positif. Kira-kira sekian untuk presentasinya Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian ada beberapa hal dari pembicaraan yang sudah disampaikan oleh Pak Andri tadi yang akan membuat wawasan kita lebih luas lagi untuk memasuki periode-periode kuartal keempat menjelang akhir tahun 2021. Nah tadi disampaikan bahwa perbaikan pertumbuhan ekonomi pada saat ini sedang berlangsung di tahun 2021 dan seterusnya itu yang pertama yang kedua adalah hal ini ditandai dengan ancang-ancang dari bank sentral bank sentral besar untuk mulai melakukan tapering dan juga sudah mulai memikirkan potensi kenaikan tingkat suku bunga ke depannya Nah sekali yang berikutnya adalah yang ketiga adalah pasar keuangan global terlihat dengan perkembangan akhir-akhir ini dalam menyikapi tapering ternyata pasar keuangan global itu cenderung stabil dalam mengantisipasi tapering dengan demikian diperkirakan dampak dari tapering itu bisa diakomodasi atau diserap oleh pasar keuangan global dan sebagai penutup mengenai bagaimana strategi berinvestasi tadi disampaikan oleh Pak Andre bahwa pendekatan kita adalah portfolio approach atau pendekatan dengan portfolio yaitu melakukan diversifikasi atas beberapa aset kelas dengan porsi terbesar ada di dalam reksadana saham sebesar 80% lalu juga ada reksadana fixed income ataupun obligasi langsung itu sekitar 15% dan jangan lupa market volatile ada kondisi turun naik jadi Bapak Ibu juga bisa menggunakan atau mengalokasikan cash dari portfolio Bapak Ibu sebesar 5% untuk melakukan masuk ke market pada saat market sedang mengalami pelemahan atau Pak Andre tadi sempat katakan buy on weakness demikian ya Pak Andre ya terima kasih buat Pak Andre Bapak Ibu sekalian kita sudah sampai pada penghujung acara jadi DBS Tracers mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian demikian juga dengan Ibu Pisa dan juga Bapak Andre Siantoro saya akhiri acara E-Talk Series hari ini sampai jumpa di E-Talk Series berikutnya Stay Healthy 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 Terima kasih.